Halo Nexter dan pembaca setia Jabar Publisher.com Rabu malam 17 Juni 2020, ratusan warga desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirbon, mendatangi kantor kubu desa setempat. 4. Kedatangan para warga guna mempertanyakan segudang masalah yang ada di desa itu, mulai dari transparansi anggaran, pengadaan mobil desa, bantuan untuk nelayan, tidak matchingnya perangkat dengan job desa yang diberikan, kelembagaan di desa setempat yang tidak pernah dilibatkan. 5. Dalam program desa, pertanggung jawaban penggunaan anggaran dana desa tahun-tahun sebelumnya dan banyak lagi. Awalnya musyawarah tersebut sempat akan batal, dikarenakan para pihak terkait baru menerima undangan pada sore harinya. Dengan kesepakatan bersama, akhirnya rapat atau musyawarah tetap berlangsung, tentunya dengan memperhatikan protokol air kesehatan. Bagi warga yang tidak memakai masker, dilarang ikut musyawarah itu. Alhasil, warga pun membeli masker agar bisa mengikuti jalannya musyawarah hingga usai. Sementara itu, dari pantauan JPNX TV, meski pelaksanaan musyawarah berlangsung kondusif, namun tidak ada solusi konkret yang bisa membuat puas warga saat bubar dari musyawarah tersebut. Sementara itu, dari pantauan JPNX TV, meski pelaksanaan musyawarah berlangsung kondusif, namun tidak ada solusi konkret yang bisa membuat puas warga saat bubar dari musyawarah. Nanti kita undang pihak media, biar kita tahu. Itu kira-kira kapan, Pak? Belum bisa dilakukan, karena kira-kira musyawarah sebanyak, mau selakon begini. Itu kalau yang dipertanyakan dari masyarakat sendiri, tentang anggaran apa, Pak, yang perlu dipertemukan dan dihitung bersama, Pak? Oh, itu mengulai pembangunan kantor desa. Kantor desa, ya. Ya, Pak. Dan, Pak, sudah punya jawabannya. Insomo. Dalam sejauh bagian, dalam hudis erami. Intinya, menurut Pak Bu sendiri, tidak ada yang memang Tuhan yang tadi bilang, Pak Bu, sampai demi Allah gitu ya, tidak memakan uang anggaran. Itu benar, Pak? Ya, intinya. Insomo. Dan anggaran-anggaran yang lain untuk pembangunan atau apa pun ingin dibuktikan dan akan dibuktikan. Demikian, wartawan Jabar Publisher.com dan JPNX TV, Eko dan Adiputra melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa.